Cara membuat asinan buah kedondong, manis, asem, asin, segar banget, rame rasanya Simak video ini sampai selesai ya, semoga bisa bermanfaat Pertama, siapkan semua bahan Dan ini bumbunya Kita haluskan, tetapi gak usah terlalu halus Nah, untuk bahan dan takarannya, teman-teman boleh cek bagian deskripsi ya Sambil nyimak, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terupdate dari saya Setelah bumbunya halus, kita juga siapkan buahnya, dikupas, dipotong-potong, dan cuci bersih Nah, sekarang kita mau buat buah asinannya ya Siapkan panci dan kita masukkan bumbunya Masukkan juga gula pasir 2 sendok Kemudian tambahkan air jeruk Atau bisa dengan cuka makan ya Lalu masukkan airnya Kita aduk-aduk Sambil kita panaskan di atas api kompor ya Kita masak sampai mendidih Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang udah mendidih Matikan api, lalu angkat Siapkan mangkuk dan saringan ya untuk menyaring cabenya Tidak disaring juga gak apa-apa ya Kemudian masukkan buah ke dondong Campurkan dengan kuahnya ya Dan saya akan pindahkan ke dalam piring saji Wah, ini segar banget loh Rasanya tuh nano-nano Yang pasti enak banget ya Terima kasih buat semuanya yang udah menyimak video dari saya Semoga bisa bermanfaat ya Buat teman-teman Oke, sampai jumpa lagi Daaah